Halo Sobat Tekno, kali ini Minba akan menjelaskan tentang perbedaan antara IUP dan IUPK. Yuk simak video ini. Pertambangan mineral memang menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Mineral menjadi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan untuk pengelolaannya harus memperoleh izin pemerintah. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat karena merekalah yang memiliki kewenangan. Izin yang diberikan tersebut adalah IUP dan IUPK. Bagi mereka yang memegangnya, harus membayar pendapatan negara serta daerah termasuk juga pajak. Hal ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Garis Miring PMK.03 Garis Miring 2021. IUP merupakan singkatan dari izin usaha pertambangan merupakan sebuah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP akan diberikan kepada pengaju izin setelah mereka mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Sedangkan IUPK merupakan singkatan dari izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. IUPK ini diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Namun, yang mendapatkan prioritas utama adalah BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK. Untuk Badan Usaha Swasta dapat mendapatkan IUPK dengan cara lelang WIUPK. Ringkasnya, IUP dan IUPK adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Letak perbedaan antara IUP dan IUPK ada pada pemberian izin, luas wilayah, kepentingan daerah, dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan. Gimana Sobat Tekno? Sudah paham perbedaan antara IUP dan IUPK? Terus ikuti perkembangan Tekno Minerba di semua sosial media ya! Salam Tekno! Terima kasih telah menonton!